Intro Meski gagal naik ke pelaminan bersama, Ariel Noah diam-diam masih sering melakukan kebiasaan manis ini untuk Luna Maya. Sang model bongkar sendiri faktanya. Bagaimana jadinya jika Ariel Noah masih sering melakukan kebiasaan manis untuk Luna Maya? Meski sudah lama putus, nyatanya Ariel Noah dan Luna Maya sesekali masih berkomunikasi. Termasuk sikap manis Ariel Noah pun kerap membuat hati Luna Maya berbunga-bunga walau hubungannya sudah kandas. Tentu saja kabar tersebut menjadi titik terang untuk hubungan keduanya kendati sudah tidak mungkin untuk bersama lagi. Lantas, apa kebiasaan manis yang masih dilakukan Ariel Noah untuk Luna Maya? Beberapa waktu lalu, Luna Maya sempat buka-bukaan soal fakta hubungannya dengan sang mantan yang tidak lain adalah Ariel Noah. Luna Maya mengatakan hubungannya dengan Ariel terjalin dengan sangat baik. Interaksi yang mereka lakukan misalnya adalah dengan saling mengucapkan selamat ulang tahun untuk masing-masing. Dia mengucapin tapi telah mengucapinya. Ungkap Luna Maya saat menjadi bintang tamu di acara rumpi dilansir oleh gridpop.id dari kanal Youtube TransTV Official. Memang kalau setiap salah satu dari kita ulta ya pasti mengucapin. Setiap hari besar apa juga memberi ucapan tuturnya kepada sang host Fanny Rose. Luna Maya juga tidak menutupi fakta bahwa ia masih terus mengikuti perkembangan kehidupan sang mantan kekasih. Ya kan dia terkenal, pasti update dong. Buka lain kan ada berita di Instagram pas eksplor ada ya kita teman aja lah. Karena dia baik ujar Luna Maya. Sama-sama ulang tahun kan di bulan ini tanya Fanny Rose. Iya, saud Luna Maya lalu tertawa. Mendengar pancingan pertanyaan dari Fanny Rose. Kamu ngasih kado gak? Tanya Fanny Rose lagi. Luna menyebut tidak memberikan kado pada sang mantan karena ia menghargai pasangan Ariel Noah. Jika benar pria itu sudah tidak jomblo lagi. Ya, ngehargain yang lagi berhubungan sama Ariel lah. Ujar Luna Maya. Fanny Rose lantas bertanya ke penonton. Apakah Ariel sudah tidak jomblo lagi atau duda satu anak itu masih sendiri? Fanny kemudian menanyakan kapan terakhir kali bertemu Luna Maya dengan ayah Alie Anata Irham tersebut. Saking lamanya pertemuan terakhir Luna dan Ariel, artis itu mengaku sampai lupa. Luna Maya nyaris ciuman dengan Denny Sumargo. Endingnya tidak terduga. Luna Maya membuat video bersama Denny Sumargo. Seperti diketahui mereka sedang di New York bersama sederet rekan artis untuk sebuah produk fashion. Mereka menggunakan lip sync, menggunakan lagu Two Best Friends, In Room, The My Kiss. Luna Maya pun sempat memanjungkan bibirnya seperti akan ciuman. Denny Sumargo terlihat memalingkan muka hingga akhirnya malah muncul orang ketiga. Gading Martin datang memasang muka marah dan kemudian menggampar Denny Sumargo. Sontak saja video Luna Maya itu viral, bahkan sudah ditonton lebih dari 5 juta kali di TikTok. Komentar netizen pun kebanyakan ngakak melihat akting mereka bertiga yang tidak terduga. Banyak yang jadi mengomentari Gading Martin nih. Ini karena dia mengganggu Luna Maya dan Denny Sumargo yang nyaris ciuman. Pas Gading gue ngakak komentar netizen, kocak agi degan terakhir. Tambah netizen lain. Ada juga yang membandingkan tingkal Luna Maya dengan artis lain berinisial ATT. Kalau ATT yang bengidi udah dibuli habis-habisan itu, haha, komentar netizen lain. Namun aja juga yang menyambut baik dan menduga kalau ketiganya akan membuat film baru. Pertanda akan kelayar lebar, celetuk netizen lainnya. Mengaku juga Luna Maya akhirnya beri isyarat usai dicecar soal pernikahan oleh sosok ini. Mantan pacar Ariel Noah singgung tahun depan insya Allah. Luna Maya baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-38 pada 26 Agustus 2021 lalu. Di hari spesialnya, Luna Maya mendapat kejutan dari teman-temannya yang tergabung dalam geng Menteri Ceria. Geng Menteri Ceria terdiri dari Melanie Ricardo, Ayu Dewi, Edric Chandra, Iwet Ramadhan, dan Luna Maya sendiri. Melangsit dari tribun style, momen itu terekam dalam tayangan di Youtube Melanie Ricardo. Usai memberi kejutan, para sahabat pun mendoakan yang terbaik untuk Luna Maya. Tidak lupa, Melanie Ricardo menanyakan harapan Luna Maya di usianya yang hampir menyertu kepala empat itu. Doanya buat Luna, semoga selalu sehat. Tahun depan pengennya tadi apa? Tanya Melanie Ricardo. Dengan gamblang, Luna Maya mengaku ingin tambah kaya. Ya, pengennya sukses tambah kaya. Kenapa gue pengen tambah kaya? Karena gue punya cita-cita. Kalau misalnya gue tambah kaya, gue gak perlu mikirin duit buat diri gue. Gue pengennya buat orang lain yang butuh, jawab Luna Maya. Ya, Melanie Ricardo pun lantas mencejar soal pernikahan. Tapi menikah pengen juga gak tahun depan? Tanya Melanie Ricardo. Rupanya Luna Maya sudah memiliki rencana untuk menikah tahun depan. Amin, amin, insya Allah. Mungkin ya tahun depan oke, jawab mantan pacar Ariel Noah ini. Membahas soal pernikahan, Ayu Dewi pun memberikan nasihat bijak untuk sang sahabat. Menikah itu kan bukan paksaan. Yang penting semua berjalan seperti apa adanya. Pokoknya semua, semoga saja Luna mendapatkan yang terbaik. Dan doa dari semuanya yang dipanjatkan oleh Luna di Ijaba. Nasihat Ayu Dewi mengakhiri. Seleranya Ariel Noah, Luna Maya akui sempat ketakutan gara-gara di PDKT-in sosok pria ini. Sang model sampai dikira lesbi. Sudah menjadi rahasia umum kalau Luna Maya banyak diincar kaum Adam. Memiliki paras yang cantik tidak heran rasanya bila Luna Maya sanggup membuat Ariel Noah sang Lady Killer kelepek-kelepek padanya. Punya mantan sederet pria tampan siapa sangka Luna Maya sempat dikira cewek penyuka sesama jenis. Dugaan tersebut ditujukan oleh seorang pria yang pernah mendekati Luna Maya. Pasalnya, saat didekati oleh pria tersebut, Luna Maya tampak ketakutan. Melansir dari grid.id, hal itu diungkap Luna Maya dalam tayangan Youtube Sikopat Channel pada 7 Oktober silam. Dalam tayangan itu, diketahui bahwa sosok pria yang dimaksud adalah komedian sekaligus politikus Eko Patrio. Sebelum Luna Maya terkenal, Eko Patrio rupanya sempat mengantar jemput sang model yang masih bulat-balik Jakarta Bali. Luna Maya yang masih berusia remaja kala itu pun dipuat ketakutan. Aku bingung, ini orang ngapain jebut-jebut gue? Takutnya kan apa segala macem, kata Luna Maya. Lama-lama, Luna Maya mengira bahwa Eko Patrio adalah cowok yang belok. Terus aku pikir Mas Eko kayaknya nih cowok suka cowok deh gitu. Karena itu, Luna Maya tidak pernah terbersih bahwa Eko Patrio sedang berusaha pedikati padanya. Jadi aku nggak pernah berpikir kalau Mas Eko tuh deketin secara pingin yang lain gitu ungkap Luna Maya. Eko Patrio yang melihat respon Luna Maya saat pedikati pun berpikir yang sama. Ia mengira bahwa Luna Maya takut ia dekati lantaran mantan pacar Ariel Noah itu adalah cewek belok. Gue nganggep lu tuh ya seneng sama perempuan lesbi gitu, kata Eko Patrio.